Halo guys, kembali lagi di video ini dari channel ini dan ketemu lagi bersama saya Dimana kali ini saya mau bagi informasi mengenai ciri-ciri seorang sanguinis Bukan hanya ciri-cirinya saja, tapi ada juga 3 kelemahan, kekurangan sosok sanguinis Orang dengan karakteristik sanguinis Sosok yang berani ambil resiko tinggi dan orangnya ceria, tapi dia tak pikir panjang Ada pun ciri-cirinya yang merupakan seorang manusia dengan karakteristik sanguinis Ada 5 ciri-ciri sosok sanguinis Dan ada juga 3 kelemahan, kekurangan dari sosok sanguinis ini Apa saja itu, tonton video ini sampai habis Jangan di skip dan jangan lupa like dan subscribe video ini Jadi ada 5 ciri-ciri orang sanguinis Yang pertama, orang sanguinis ini senang bersosialisasi Well, memang benar Kita itu adalah makhluk sosial Kita manusia tidak bisa hidup sendirian Kita butuh manusia-manusia yang lain sebagai teman bersosialisasi Maka dari itu manusia memang makhluk sosial Tapi ngomong-ngomong nih Orang dengan karakter sanguinis ini Dia itu sosialisasinya tinggi Tanpa pandang bulu Semua orang diajak bersosialisasi Semua orang diajak bicara dan jadi teman Yang kedua nih Orang-orang sanguinis Dia itu tipe orang ekspresif Segala sesuatunya tergambarkan lewat raut wajah dari orang itu sendiri Ketika orang itu sedih, raut wajahnya kelihatan Ketika orang itu senang, raut wajahnya kelihatan Ketika orang itu sedang tertimpa masalah Raut wajahnya kelihatan Ketika seseorang itu sedang cemburu Raut wajahnya kelihatan Ketika dia sedang bersantai Dia baru nikmatin haripun Raut wajahnya kelihatan Jadi orang-orang sanguinis ini Dapat dibaca dari raut wajahnya Jadi raut wajahnya itu ekspresif Dia itu segala sesuatunya diekspresikan lewat raut wajah Lalu yang ketiga Orang-orang sanguinis Dia itu juga termasuk orang humoris Siapa nih yang gak tau humoris? Saya yakin Anda semua sudah tau Mengenai humoris Humoris adalah seseorang Yang suka humor Yang suka bercanda Yang suka Ibaratnya itu suka celelekan Jadi orangnya itu suka humor Suka tertawa Suka tersenyum Membuat sesuatu jadi lucu Jadi orang-orang sanguinis ini Dia juga memiliki sifat humoris Lalu yang keempat Orang-orang dengan karakteristik sanguinis Dia itu tipe orang Yang cepat memaafkan Dan saya yakin Tidak semua orang itu mudah Memaafkan segala sesuatunya Tapi Khusus untuk orang sanguinis ini Dia itu tipe orang yang mudah Memaafkan orang lain Jadi orang-orang tipe ini Dia itu mudah memaafkan kesalahan orang lain Entah kesalahannya seperti apa Dia itu mudah memaafkan Apalagi dia itu suka cerewet Orang sanguinis itu Muluknya itu Kayak kenalpot Kenalpot dor Kalau kalian tahu Kenalpot dor Kan Trueng teng 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 Trueng teng 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 Trueng teng 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 Trueng teng 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 Kan gitu Kenalpot dor itu kan Suaranya menggema Jadi cerewet Sangat cerewet Itu yang membuat dari orang sanguinis ini Mudah memaafkan Yang kelima Orang-orang tipe sanguinis ini Dia itu suka sesuatu yang ekstrim Bayangkan aja Dia itu suka sesuatu yang ekstrim loh Kalau orang-orang pada umumnya takut ular Orang sanguinis ini malah suka ular Kalau orang-orang takut dengan ketinggian Orang sanguinis ini berani dengan ketinggian Kalau orang-orang makanya modelnya gitu-gitu aja Orang sanguinis ini makanya dibuat nyeleneh Jadi orang-orang sanguinis ini Dia itu suka sesuatu yang berbau ekstrim Dan saya yakin kalian sudah bisa ya Mengartikan Menganalisis mengenai ekstrim ini sendiri Selain dari lima ciri-ciri tadi Ada loh Tiga kelemahan Kekurangan Dari orang sanguinis Yang pertama Dia itu orangnya itu Impulsif Dia itu orangnya impulsif Jadi dia belum siap dihadapkan kepada masalah yang besar Dia itu terlalu impulsif Jadi gak siap untuk menghadapi masalah-masalah besar Kalau dihadapkan masalah besar Akhir-akhirnya ujungnya dia mengeluh Aduh kok masalahnya seperti ini Aduh kok jadi seperti ini Jadi orangnya itu nanti akhir-akhirnya mengeluh Yang kedua Orang sanguinis ini Dia itu suka Melebih-lebihkan sesuatu Contoh 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 tentang si A Besarnya si A gini-gini Dia buat berubah Si A itu seperti ini Gini-gini-gini Dia yang gini-gini Dia suka melebih-lebihkan sesuatu Contohnya lagi seperti gajah Gajah itu Belalainya panjang Dia itu punya gading yang sangat besar Dia menakutkan Gajah itu lebih ngeri daripada mamon Gajah itu gini-gini-gini Gajah itu adalah jelmaan iblis Gini-gini-gini Gajah itu gini-gini Dia itu suka melebih-lebihkan sesuatu Lalu yang ketiga Orang ini Sanguinis Dia itu suka mencari-cari perhatian orang lain Dimana seharusnya semuanya biasa-biasa saja Dia suka mencari-cari perhatian orang lain Contoh nih Di tengah kerumunan Biasa-biasa saja Dia itu kayak caper cari perhatian Itu Dia berusaha cari perhatian lingkungan sekitar dia Itu adalah kekurangan Dari orang sanguinis Dimana video ini dibuat Buat kamu semua Jangan lupa Buat like dan subscribe video ini Supaya apa video ini Berkembang dan maju lagi Buat kamu semua Yang penting Tambah dong subscribe-nya Terima kasih Karena sudah mau tonton video ini Jangan lupa Untuk berikan komentar kamu Di kolom komentar Sebanyak-banyaknya Terima kasih Karena sudah mau tonton video ini Dukung terus channel ini Dan tonton selalu Video-video terbaru dari channel ini Supaya Kamu Berpengetahuan Supaya kamu Menambah banyak ilmu Dari channel ini Terima kasih Sampai jumpa di video ini Terima kasih